Intro Halo sahabat, kembali lagi nih bersama kami dalam program Koperasiko Seperti yang tadi di segment kedua kita sudah bahas sahabat Jadi yang namanya wira usaha memang harus didorong menjadi satu kelembagaan lagi Karena yang namanya wira usaha memang tidak bisa terlepas dari PB ya Pak Dari koperasi maksudnya Dari koperasi, kedua hal itu harus disinerikan supaya dapat tumbuh menjadi satu kekuatan Tapi dari tadi, karena kita sudah sedikit membahas mengenai apa yang dilakukan oleh PB Berapa banyak yang sudah dibina ya Pak Saya penasaran Pak, sebetulnya yang sudah bekerja sama dengan PB itu dari stifolnya dari mana aja Pak? Banyak, banyak ya Pak Kalau kita mulai tahun 1995 Kita ada dari pemerintah pusat Ada dari pemerintah provinsi Ada dari pemerintah kota kabupaten Kita ada kerjasama dengan lembaga-lembaga asing Seperti Friedrich Norman Stiftung dari Jerman Dari Jerman itu pernah disini Kita juga pernah ada kerjasama dengan POP dari Belanda Kita, kita pernah juga dengan salah satu lembaga dari Amerika Tapi itu tidak pernah disurut lama Kita juga ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Dan sekarang ini yang masih berjalan Itu dengan British Petroleum Dan dengan PB B2D Dan PT Freeport Indonesia Nah sekarang Pak ada yang menarik nih Freeport Setau saya ada sedikit problemik nih Pak Berpengaruh gak Pak terhadap kerjasama Freeport ini Pak? Pasti ada Jadi perlu dibedakan Kita dulu pernah membina Terutama dalam Komite Development nya PEP Beberapa perusahaan Kita didikan di Mika Melalui PB Nah kalau yang sekarang kita Di tahun ini Tepatnya di tahun 2015, 2016, 2016 Kita lebih banyak bekerjasamanya Dengan salah satu lembaga yang namanya LPMaga Walaupun donasinya tentu paling banyak dari PT Freeport Itu namanya lembaga pengembangan masyarakat Ada Amume dan Komorong Di sana ada 7 suhu di Mika Kita ada kerjasamanya di situ Jadi kalau kita ada dampak Freeport Freeport berdampak kepada LPMAK LPMAK pasti berdampak ke PD Tidak bisa kita pungkiri Tetapi kita tetap ingin mempertahankan kerjaan kerjasama yang sudah ada Utamanya adalah masalah penguatan mahasiswa Jadi sarjana pengusaha mandiri Nah jadi nanti mereka kuliah di e-Covid Nah kemudian selanjutnya mereka didorong menjadi pengusaha bisa eksis di Mika Mika mereka jauh-jauh penari Salah satunya bukan hanya menjadi sarjana harapan seperti itu Nah itu yang sekarang kita pertahankan Walaupun jumlahnya dari waktu ini tahun ini Bahkan tahun 2017 tidak ada rekrutasi Tidak? Itu ya karena kondisi LPMAK Kondisi LPMAK kenapa? Kondisi PT Freeport Cukup menariknya ya Pak Ya jadi ada Jadi untuk Pak Indra sendiri Di masa kepengurusan yang baru ini Pak Ada sedikit kencangan ya Pak? Ya pasti Kalau kita mengandalkan PT Freeport Kita ada dari British Petroleum Dan sekarang ini saya sedang menggagas Karena kita ingin kiprahnya tidak kepada kantong-kantong ekonomi saja Kita ingin sekarang sebar ke UKM-UKM Kiprah Bibi Awalnya bahkan kita pernah membuat katalog ke majalah Winner Itu berisi katalog itu tahun 1998-1997 Itu majalah Winner itu isinya adalah katalog UKM-UKM kita sebarkan Nah ketika kita sebarkan ke banyak perusahaan Freeport itu salah satu yang tertarik ketika kita perlihatkan katalog Nah jadi kita harus lihat semangat pada tahun 1998 Sekarang ini bentuk yang namanya Peminang katalog Sudah biasa Tapi waktu itu Itu sesuatu yang different Nah Bibi Sekarang ini saya ingin lebih akrab sama UKM-UKM Sama pilihan usaha baru Sama bisnis startup Nah maka kemudian Saya sudah punya rencana Jaringan sudah saya bina Kita ingin membuat yang namanya Pokan kewila usaha nasional Di tingkat pergeluan tinggi dan SMB Ada tiga yang utama yang kita akan lakukan Pertama adalah melakukan lomba bisnis plan Antara mahasiswa, antara siswa SMB nasional Kemudian yang kedua itu adalah resensi buku, buku bisnis Ada beberapa buku yang sekarang kita ingin fokus gitu Mungkin ada dua atau tiga nantinya yang akan dipilih untuk dilomba resensikan Kemudian yang ketiga nanti kita akan ada seminar Seminar tentang kewila usaha Seminar tentang kewila usaha kita harapkan Itu nanti diintegrasikan dengan lomba-lomba Kita juga ada rencana kombi kewila usaha akan ada Tapi mudah-mudahan itu bisa terlaksana Itu nanti tambahan Kemudian yang tambahan berikutnya Kita ada romba blog tentang kewila usaha Sehingga nanti Sekarang kan budaya online Nah jadi kita mau tidak mau juga harus ikut Walaupun benar seorang pengusaha itu tidak boleh jadi macan terkas Bagaimanapun harus jadi pengusaha beneran Tetapi paling tidak untuk halangan muda Itu harus dibiasakan untuk Ya jump in masalah-masalah bisnis Itu persoalan-persoalan bisnis Kemudian yang kedua diajarkan soft skill-soft skill tertentu Itu mulai dari perkuliahan Jadi harapannya tamat budaya Tidak lagi nyari-nyari kerja dan tenang-tenang map Atau sambil sepatunya jadi solnya tipis Tetapi harus mulai berpikir Transisi dari sardana baru Langsung masuk menjadi usaha-usaha Itu mulai dari situ ide-idenya Jadi nanti ada kelomba komik, kelomba blog Terus ada ide bisnis Bahkan sebetulnya kita berpikir liar juga saham Tapi yang sudah ada di plan itu tadi tidak saham Karena orang-orang juga yang perlu Energi yang besar dan pembiayaan yang besar Tapi ini introdusinya Mungkin cukup ampuh lah Untuk mengenalkan atau membudayakan Kita akan punya kerjasama dengan banyak pihak Jadi sehingga nanti gaunin pelangannya yang besar Maka kita agak sesubah sebenarnya Menyebut nama pekan kuliahan usaha Bismillah 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 Insya Allah dari Stradis TV juga siap mendukung Tidak terasa nih Pak Sudah 30 menit kita menyelesaikan sahabat Stradis TV Sudah dalam juga kita membahas Pembelian kopi dan peranan barfa yang luar biasa Untuk saat ini berjuang Di dalam pengembangan pusat ekonomi bisnis dan kewira usaha ini Pak Terima kasih Pak Ida Atas kesimukannya Terima kasih juga sahabat Stradis yang telah menyaksikan kami Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ida Sampai Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih